Pemirsa defisit neraca perdagangan dipastikan tidak akan banyak berubah. Asosiasi daerah Migas mendorong peperintah untuk memanfaatkan energi baru terbarukan untuk menekan defisit Migas. Terima kasih telah menonton! Yang mengkontrol tekanan harga Migas. Pasalnya jika harga minyak tinggi, impor Migas kita tertekan. Namun jika harga minyak jatuh, maka pendapatan negara ikut turun. Dalam menjaga defisit Migas ke depan, Andang meminta pemerintah untuk mengandalkan energi baru terbarukan yang hingga saat ini masih belum dimaksimalkan oleh pemerintah. Balik ke pertanyaan, bagaimana kita mengatasi tekanan harga komoditi? Secara spesifik energi komoditinya yang paling gede masih Migas gitu ya. Ya kita gak bisa ngapa-ngapain dengan mengaruhi tekanan itu, tapi kita harus kuat di dalam yang harus berubah makin lama makin ke arah energi terbarukan. Berdasarkan data Kementerian ISDM, realisasi investasi energi baru terbarukan sepanjang 2018 sebesar 1,60 miliar USD atau 79,60 persen dari target yang dipatok di angka 2,01 miliar USD. Dari Jakarta, Raharjo Patmo untuk IDX Channel.